yuhu sobat osin kali ini osin akan membahas episode ke sembilan sepuluh guys drama mary my husband memang bikin penasaran dan menguras emosi ya guys dimana jiwon dia nanti pacar dan sahabatnya sendiri namun disini jiwon bersama jiuk merencanakan agar suming jadian dengan minhuan itulah cara jiwon bales dendam ia juga membuat bangkrut minhuan setelah ia dilamar ia pun memploroti minhuan dengan cara belanja barang-barang branded syukurin ya guys disisi lain jiuk yang selalu support jiwon namun dalam hati kecilnya ia sangat sedih melihat orang yang ia cinta dilamar pria lain namun sementara itu suming yang tak tahu rencana jiwon ia terus sibuk merayu minhuan dan akhirnya mereka pun tidur bersama guys saat semua berkumpul disini suming memanfaatkan situasi ia mengaku di hadapan keluarga minhuan dan jiwon kalau dirinya tengah hamil anak minhuan semua orang kaget dan disini orang yang tahu kalau suming berbohong adalah jiwon karena ia tahu bahwa minhuan tak bisa mempunyai anak guys seketika jiwon pun memutuskan minhuan dan selanjutnya suming yang telah mengandung ia pun dirawat ibu minhuan yang tak tahu kalau suming berbohong dan guys disisi lain minhuan tetap mengejar jiwon agar mau menikah dengannya karena ingin mengejar harta jiwon guys kenapa ia mengejar jiwon karena minhuan sekarang sudah bangkrut guys scene terakhir ada jiuk yang bahagia melewat jiwon bahagia ia sekarang tinggal bertetanggaan dengan jiuk dan tampaknya jiwon akan menerima jiuk guys karena ia sudah putus dengan minhuan apa yang akan terjadi selanjutnya kita tunggu ya di full episodenya tayang nah itu yang bisa oisin bagikan jangan lupa ya komen di kolom komentar kamsamnida bye bye